Dinas Kesehatan Kota Balikpapan meminta orang tua fokus menjaga kesehatan anak dan mengajarkan protokol kesehatan sebelum pembelajaran tetap muka dimulai. Pasalnya hingga saat ini tercatat ada 150 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dengan usia pasien di bawah 18 tahun dan masuk klaster keluarga. Sehingga orang tua dan tenaga pendidik perlu mewaspadai potensi penyebaran COVID-19. Memang ini harus menjadi satu data, data real kita dapatkan yang harus menjadi pertimbangan. Bahwa anak-anak selain tertular, anak-anak juga bisa menjadi sumber penularan. Karena itu jangan dianggap bukan satu masalah anak-anak ini. Karena ternyata ada 150 anak yang positif di Balikpapan sejak tanggal 5 Mei sampai dengan 10 Juni. Namun memang anak-anak hampir seluruhnya OTG tanpa gejala. Jadi mereka bermain-main saja. Jadi harapan kami untuk pembelajaran tetap muka selain guru dipersiapkan, kondisi kesehatan anak juga dipersiapkan. Agar kedua pihak tidak menjadi sumber penularan. Gurunya sehat, anaknya sehat. Tercatat, 10.232 guru di Balikpapan telah dilakukan vaksinasi atau telah mencapai 100 persen. Namun tidak menjamin anak didik tidak tertular COVID-19. Pasalnya hingga saat ini tidak ada anjuran WHO untuk melakukan vaksinasi bagi anak-anak. Di sekitar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur.